Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua dimanapun berada Pada materi pewarisan sifat Salah satu ciri yang diturunkan Yang telah dibahas adalah Bentuk ibu jari atau jempol Pada pewarisan sifat kali ini Akan dibahas tentang Tipe perlekatan cuping telinga Ya, lihat telinganya Nah, coba lihat Ini, bagian bawahnya ini menempel Jadi dia langsung ke bagian Kulit kepala atau lehernya Nah, sedangkan ini Nah, nampak nih ada yang menggantung Nampak? Nah, tuh Jadi dari sini, ini ke bawah Ya, ini telinganya ter Apa? Telinganya apa tadi? Terpisah Terpisah Sedangkan ini telinga Melekat Ya, udah Nggak tahu Tengok, tengok, tengok Nah, ya, ini terpisah Karena ada bagian bawahnya Ini tadi udah ya Ya Tipe perlekatan cuping telinga terbagi dua Gambar A adalah Tipe cuping telinga melekat Dan gambar B adalah Tipe cuping telinga terpisah Untuk cuping telinga melekat Untuk cuping telinga melekat Ciri-cirinya adalah Kulit bagian bawah telinga Langsung menempel pada kulit bagian rahang atas yang terdapat di bawah telinga Sedangkan untuk cuping telinga terpisah Ciri-cirinya bagian bawah telinga agak terpisah dan menjuntai sedikit seperti yang ditunjukkan oleh panah Tipe perlekatan cuping telinga dipengaruhi oleh gen G besar untuk cuping telinga terpisah Sedangkan cuping telinga melekat dipengaruhi oleh gen G kecil Jadi orang yang memiliki genotip G besar-G besar atau G besar-G kecil Akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah Sedangkan orang yang memiliki genotip G kecil-G kecil Mempunyai tipe perlekatan telinga melekat Coba buka maskernya Gak bisa bu Gak bisa Gak bisa bu Coba Gak bisa Gak bisa Nah bisa Gak bisa bu Gak bisa nih bisa Kau lidah buaya, kenapa bisa Ini tadi coba Gak serah Gak serah holong Ya bisa Pewarisan sifat berikutnya adalah Bisa atau tidaknya lidah menggulung membentuk huruf O Dan tidak semua orang bisa menggulung lidahnya membentuk huruf O Jadi kemampuan dapat menggulung lidah ini adalah merupakan ciri dari gen dominan Penurunan sifat dari orang tua kepada anak berikutnya adalah Lesung pipi Pipi Nah coba Nah ini nih Nah tuh Rizka putih kali dia Nampak tangan awat hitamnya dia Ini coba seum Ada? Ada dia disini ya Ini dia Kita lihat Tengok nak sayang Ini Coba tengok dulu Nah ini alisnya tebal Alis yang Nah ini alisnya tipis Kurang subuh Tebal tipis Ini tipis nih Coba tengok nak Nah ini tipis nih Penurunan sifat dari orang tua ke anak juga terjadi pada Tebal atau tipisnya alis mata Boleh tulis mancung Karena patah hidungnya naik tuh Tengok kesana Ya mancung Coba kau Nah ini Ganteng dari lahir Tengok kesana Nah mancung Mantap Nih Pewarisan sifat yang terakhir adalah Bentuk hidung yang mancung atau pesek Demikianlah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!